Terima kasih. Oleh karena itu, denda penjara selama satu tahun dan denda 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, akan diganti dan benda kurang selama tiga bulan. Tiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan terdakwa di kurang seluruh daripada jatuhkan. Empat, menetapkan terdapat tetap berada dalam tahanan. Lima, menyatakan barang putih berupa. Sebenarnya terdapat dalam bukti barang perkara ini, nomor 1 sampai 49 dipergunakan, dikembalikan kepada petugamu untuk dipunakan dalam perkara lainnya. Enam, membarankan peraturan untuk membiarkan perkara sebesar Rp 5.000. Silahkan duduk. Dengan dihadiri punta umum, dalam perkara ini, Satu, menyatakan terdakwa Jukputanto SIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana tanpa atau melakukan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau meyakinkan setelah menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama sebagaimana dalam daunan pertama primer. Dua, penjatuhkan pidana kepada terdakwa Jukputanto SIK oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu tahun dan denda Rp 10 juta dengan ketentuan. Apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan. Tiga, menetapkan lambatnya terdakwa ditahan akan dikurang dari pidana jatuhkan. Empat, menetapkan agar terdakwa tetap ditahan. Dan lima, menetapkan berang bukti berupa berang bukti nomor satu hingga 55. Oleh karena dipunan dapatkan, maka dikembalikan kepada penuntut umum. Dan enam, menetapkan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000. Silakan. Demikianlah diputuskan dalam sidang perusahaan bersahakim Pertagi Jatah Selatan pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Oleh kami, Afriza Hadi S.M.H sebagai Kementua, Raden Ardimuladi S.H. dan Muhammad Andet S.H. Kesimasi sebagai Kementota yang diucapkan sidang perusahaan bersahakim Pertagi Jatah Selatan pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2022 Oleh Hakim Ketua dan Dambiang para Kementerian tersebut dibantu pengganti dalam perkara ini Dihadiri pun untuk umum dan terdakwa dengan didampingi pesat hukumnya. Satu, menyatakan terdakwa Irfan Widianto S.H.S.I.K terbukti serasa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan apapun yang berkibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebenarnya mestinya secara bersama-sama Sebagaimana dalam dawaan pertama primer Dua, menjatuhkan pidana pada terdakwa Irfan Widianto S.H.S.I.K. Oleh karena itu dengan pindah penjara selama 10 bulan Dan denda sejumlah 10 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa akan diganti dengan pindah kurang selama 3 bulan Tiga, menetapkan masa penangkapnya penyaturan ditarwa di kurasun yang dijatuhkan Empat, menetapkan terhadap beradam tahanan Lima, nyatakan barang bukti berupa Satu, satu buah kardus digital video recorder warna putih dan garis biru abu-abu dengan merek J-Lens Security Model GFDS dan seterusnya Dengan seri nambel 97042 dan seterusnya Hingga barang bukti berupa nomor 55 berupa satu unit flashdisk merek sandisk warna merah hitam berupa 32GB Dengan nomor seri BM21 dan seterusnya berisi screen capture dan seterusnya Dikembalikan kepada penuh umum untuk dipengunakan dalam perkara lain Enam, membayangkan kepada terdakwa untuk membiayar biaya karna sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam sidang perusahaan masyarakat bagi Jakarta Selatan Pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 Oleh kami, Afri Zahadi S.A.M.H. sebagai Hakim Kutua Raden Ari Mula di S.H. dan Mama Randa S.A. Masing-masing sebagai Hakim Munggota Kutusan tersebut di ucapkan dari sidang terkantum pada hari Kemis tanggal hari Jumat Tanggal 24 Februari 2023 Oleh Hakim Kutua dengan Dampingi Kutusan tersebut Dibantu peta pengajaran perkara ini Dihadiri jasa penutup umum Dan terdakwa dengan didampingi Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin S.I.K.M.H. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja dan melawan hukum Dengan cara apapun merusak suatu informasi elektronik Milik publik yang dilakukan secara bersama-sama Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Oleh karena itu Dengan pidana penjara selama 10 bulan Dan pidana denda Sebesar 10 juta rupiah Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut Tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan seluruhnya dari pidana yang jatuhkan tersebut Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Memerintahkan barang bukti Yang keseluruhannya ada 49 item Dikembalikan kepada penutup umum Untuk dijadikan bukti dalam perkara Hendra Kurniawan Dan barang bukti yang diajukan oleh penyiasat hukum terdakwa Tetap terlampir dalam berkas perkara Membebankan biaya perkara kepada jatuh terdakwa Sebesar 10 ribu rupiah Demikian diputus dalam rapat permusaha uratan majuris hakim Pengadil negeri Jakarta Selatan Pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 Oleh Amas Wel Saryana Hukum Sebagai hakim ketua Hendra Yuristiawan Saryana Hukum Magisar Hukum Dan Yu Yamto Saryana Hukum Magisar Hukum Masing-masing sebagai hakim anggota Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 Oleh hakim ketua tersebut Dengan didampingi Hakim anggota tersebut Dibantu oleh Saripudin SH Dan Matius B. Situra SH Panitra pengganti pada pengadilan negeri tersebut Serta dihadiri oleh Mahendra D. SH M.H penutup umum Dan kawan-kawan penutup umum pada kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Dan dihadapan terdakwa Yang didampingi oleh Para penesat hukumnya Baik Sudah saudara dengarkan Ya Putusan ini Sebagaimana yang sudah dibacakan tadi Terhadap putusan ini Ada hak saudara untuk terima Dan tidak terima Kemudian menyatakan banding Atau berpikir terlebih dahulu selama 7 hari Kami tanyakan Kepada saudara Begitu ya Baik Penutup umum Kami menunggu reaksi Dan kami pikir-pikir Sikap keadaan jasa penutup umum Ya oke Kami akan berdiskusi dengan Kepada dakwa Dan kami akan pikir-pikir selama waktu Untuk mengajukan Baik Gunakan waktu berpikir Ya Lewat dari 7 hari Maka perkara Maka putusannya dianggap Telah berputar Tetap Ya Dengan dibacakannya putusan ini Maka perkara ini berakhir Karena diputus Sedang dinyalakan Selesai Saya Valentina Sitorus Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital Pay TV Dan media streaming lainnya Kompas TV Independen Tak percaya Terima kasih telah menonton!